Halo teman-teman, salam sukses untuk teman-teman semua Nah, hari ini kita mau bikin cemiran untuk stok bulan puasa Oke, mau tahu resepnya? Disini dia Nah, teman-teman disini aku punya tepung terigu 200 gram Tepung beras 1 sendok makan Ada permipan Ada pisang disini 5 biji Mau pisang apa aja juga boleh ya Telur 1 biji Ada air 300 ml Oke, lanjut aja kita tuangkan Lanjut aja kita tuang tepungnya ya Saya tambahkan garam Tengah sendok teh Baking powder aktifnya 1 sendok teh Saya tambahkan gula pasir 1 sendok makan aja udah cukup ya, jangan terlalu banyak Aku nanti sewaktu menggorengnya Bisa hangus Bisa hangus Jadi, disini permipannya saya pakai cuma sedikit 1 sendok teh 1 sendok teh Kita aduk dulu Aduk, kita masukkan telur 1 butir Lanjut, air kita tuangkan Ceryang Liat terjadi Nanti minyak Iki Tangja Iki ini airnya air hangat ya saya pakai ya biar cepat mengembang ini begini aja sudah cukup saya pakai airnya lebih kurang 250 atau 270 Oke ada sisa sedikit lagi enggak saya masukin semua 275 mililah ya 300 mili kita ambil lebih kurang tiga sendok makan oke ini kita biarkan dulu lanjut kita mau kupas pisang ini pisang tergantung teman-teman sendiri ya mau apa pisang apa kepo atau pisang raja pisang apa apa saja tergantung ini saya potong begini Nah teman-teman pisang sudah selesai potong ya langsung aja kita masukkan ke dalam adonan ini adonan juga sudah kembang langsung kita aduk oke ya ini bisa jadi 6 biji ya saya masukkan ya saya kira kalau 5 biji masih kurang pisangnya ini minyak sudah panas saya menggoreng memakai cetakan ya saya goreng memakai cetakan jadi kita akan mau jual juga gampang gampang sekali kita isi berapa potong untuk tergantung sendiri kecil lah ya 5 atau 6 potong jadi semuanya cek bentuknya semua akan sama ini begini ya langsung kita goreng minyaknya minyaknya sudah panas ya tapi tadi saya kecilin dan apinya jadinya begini nah ini begini ya teman-teman ya udah dia bisa ngapung sendiri sebenarnya nggak usah kita korek-korek karena dia belum kering bawahnya juga dia nah ini begini aja udah bisa ya kita lanjut isi semua ya teman-teman ya ini kita mau goreng isi berapa potong itu tergantung lah ya nah teman-teman ingat ya sewaktu menggoreng ini ke cetakannya harus dipanasin teman-teman ini ngapung sendiri ya topo sendiri dia kita sebenarnya nggak usah pakai cedokan lagi nggak masalah dia bisa naik sendiri tapi ini begini juga udah naik dia ya kalau kita mau cepet kita mau cepet ini gini aja udah bisa kalau kita mau tambah lagi ya dan tambah lagi masukin ini untuk anak-anak yang baru belajar masak lebih gampang ya kenapa kita udah mencetaknya memakai cetakan juga nggak usah takut minyaknya meledak-meledak atau meletak-meletik ya gimana ya tahu lah anak-anak zaman sekarang kan takut dengan minyak ini kita goreng sampai selesai semuanya berbentuk seperti ini lebih gampang ini udah selesai ya jadi sudah mateng jangan selalu sampai hangus langsung goreng udah langsung hilang langsung udah dimakan ya karena enak enggak terlalu manis mantep sekali pisangnya yang manis Oke kita goreng sampai selesai semua ya teman-teman Nah teman-teman sudah selesai ya sudah selesai saya goreng saya mau kasih topping ini gula halus oke banget ya mantep mantul sekali oke banget nah teman-teman mau tahu kan itu masih panas banget jadi begini ya dalamnya isiannya kelihatan ya lembut lembut-lembut banget kering di luar lumer di dalam atau teman-teman jangan lupa ya untuk mendukung channel ini tanggrang bagaimana caranya untuk mendukungnya subscribe like comment dan share ke teman-teman jangan lupa kontrol terus ya video-video video ini tanggrang oke terima kasih